Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita semua kembali jumpa lagi bersama dengan saya di channel lebih servis di hadapan saya teman-teman ada sebuah TV LG Flatron ya Oh sorry LG Ultra Slim ya ini dengan kerusakan teman-teman katanya susah untuk nyala ya Iya kalau kita tekan start biasa tapi susah untuk nyala ya saya coba nyalakan seperti ini kita akan lihat kerusakannya ya perhatikan ya saya matikan di lampu kamera saya supaya lebih lebih jelasnya kelihatannya kayak seperti ini ya itu ya lampu indikatoran nyala ya teman-teman ya Coba kita saat ya Nah dia stati ada kelihatan cahaya seperti itu tapi kembali lagi stand by ya seperti ini ini katanya bersampe berkali-kali ya seperti itu tapi dia tetap tidak menyala ya tapi nanti pada saat saatnya dia akan nyala dan pada saat dia nyala maka dia normal ya tidak akan terprotek seperti ini kalau ini saya bisa katakan dia terprotek ya tapi terproteknya itu teman-teman dia tidak ada pemasalahan ya ini gambarnya katanya normal ya karena untuk jenis TV LG itu ada macam protek ya dia biasanya protek vertikal ada garis vertikal baru dia terprotek ini dia gambarnya normal teman-teman Oke berarti kita bisa pastikan ini kerusakan TV mungkin ada ada kerusakan di area kita proteknya ya seperti ini kita setekan lagi setelah seperti itu ada kelihatan cahaya tapi tetap saja dia kembali stand by ya bisa saja kerusakannya ada di situ teman-teman dan bisa juga terjadi kaya itu sudah muncul ya kerusakan seperti itu bisa juga terjadi kerusakan yang mungkin ada di faktor lain ya atau ketegangan yang ada drop atau bermasalah tuh gimana ya teman-teman ya kita coba Nyalakan lagi kaya itu lain seperti itu ya teman-teman nah ini ya tidak mau nyala ya teman-teman ya nanti Nah itu sudah mulai ada lagi seperti itu tekan lagi dan begitu seterusnya teman-teman Oke kalau begitu teman-teman kita akan melihat kerusakannya kira-kira kerusakannya ada di daerah mana tapi sebelum saya lanjut buatkan tutorialnya jika teman-teman suka dengan channel saya silahkan teman-teman like ya subscribe tadi komen dan jangan lupa teman-teman bagikan kita akan buka ya Oke teman-teman ya penampakan mesinnya seperti ini di bagian dalam saya akan keluarin dulu lalu kita akan bersihkan saja teman-teman ya nanti kita akan lihat dari segi fisik-fisik dulu kalau biasanya dari TV LG eh ya rata-rata teman-teman biasanya ada permasalahan di area elko ya kalaupun tegangannya bermasalah Oke kalau begitu saya akan bersihkan dulu nanti saya akan kembali lagi Oke teman-teman ya jadi kerusakan ini sudah nampak kelihatan sangat jelas ya setelah kalau saya membersihkan ya ini elko plusnya teman-teman perhatikan ya seperti ini kondisinya lepas ya teman-teman ya Oke kalau begitu saya akan coba tarik saja teman-teman kita akan ganti langsung eksekusi ya elko nya seperti ini ini gimana ya ini letak posisinya gimana ya teman-teman ya mungkin seperti ini gimana ya nanti kita akan cabut ya nilai elko nya itu ini ya 220 mikro 200 volt teman-teman ya cari saya akan ganti dulu kita akan balikkan langsung ya oke kondisinya seperti ini saya akan panaskan solder saya dulu oke teman-teman ya letak posisi oke kalau ya tadi yang rusak itu adalah di sini ya ini saya sudah buka seperti ini ya ini yang lelko nya tadi ya 220 mikro 200 volt ya teman-teman ya nah ini saya sudah dapat gantinya ya ini sama ya oke saya akan pasang lalu kita akan langsung tes aja TV nya teman-teman oke baik ya teman-teman saya sudah melakukan pergantian dua buah elko ya sekalian ini kebetulan elko 180 nya teman-teman ada sedikit kebung seperti ini saya ganti saja teman-teman ini pasti sudah rusak ya ini apalagi di kakinya itu sudah korosi seperti ini teman-teman ya nah ini ya otomatis gambarnya jelek ya yang saya ganti tadi adalah elko 12 nya teman-teman ya ini 200 mikro 200 volt ya 220 mikro 200 volt ya teman-teman nah sekarang kita langsung saja ceknya ya saya akan ambil opometer saya kita di skala 1000 saja teman-teman ya seperti ini nanti kita cek tegangan 12 nya berapa ya oke saya coba nyalakan teman-teman kita lihat ya saya saklar dulu oke sudah coba kita nyalakan teman-teman apakah dia mau langsung nyala atau gimana ya coba bismillah ya saya coba start ya teman-teman ya kita cek aja tegangan populusnya berapa ya oke 112 normal ya coba saya start dia ntar apakah dia mau kembali standby lagi hai 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 keremona aku ketidih pernah ntar ya teman-teman ya saya ponkan dulu dengan menggunakan remot ini tombolnya enggak kelihatan teman-teman dari sini terhalang Oh ya sudah saat teman-teman daya tuh ya terukur 115 dan dia kembali standby lagi teman-teman ya nah ini perhatikan ya seperti ini ini ya saya matikan lampunya dulu seperti ini saya coba start ya oke sudah start Hai dan kembali standby lagi teman-teman ya oke kalau begitu saya akan perlihatkan ya titik protek utama dari TV ini kita coba langsung saja cabut ya teman-teman ya itu biasanya dia berada di bacaan PCB nya Q16 ya karena TV ini tidak protek ada kerusakan ya dia normal ya saya cari dulu Q16 nya ada dimana teman-teman nanti saya akan perlihatkan biasanya dia dekat-dekat dengan vertikal ya nanti saya akan perlihatkan ya saya akan cari dulu mungkin sekitaran di sini ataukah di sini ya Oke teman-teman ya saya sudah dapat ya Q16 nya ada di sini ya ini dia saya perlihatkan ini ini saya zoom lagi sedikit jadi teman-teman kalau dapat kasus seperti ini TV paling sering sekali seperti itu ya kerusakannya dia tidak rusak tapi dia terprotek ya Nah ini mungkin dari segi sistem vertiknya sudah mulai error teman-teman ya ini biasanya kita lakukan saya lepas aja ya teman-teman mau lepas kaki tengah bisa atau mencabut sekalian transistornya bisa ya teman-teman ya Oke saya akan coba cabut saja kalian apakah dia nanti masih terprotek setelah saya pakai eksekusi Q16 nya ya seperti ini cabut dulu ini ya ini dia saya zoom lagi sedikit ya Nah itu dia ya umurnya 5343 ya Oke sekarang saya sudah cabut teman-teman ini ya kita rapikan lagi kembali ini televisi sistem proteknya sudah error teman-temannya jadi kita cabut saja sistem proteksinya nanti TV ini kalau dia bermasalah dia langsung memperlihatkan kerusakannya ya sama dengan kinerja dari TV Cina seperti itu teman-temannya sekarang saya coba nyalakan kita coba nyalakan lagi ya perhatikan lampu indikator di bagian bawah saya colokan lagi kembali Oke lampu indikatornya sudah menyala teman-teman ini di bawah ya saya coba setelah dia tadi tegangannya sudah normal ya 115 Apakah dia mau kembali terprotek ini saya matikan lampu di penerangan saya ternyata sudah tidak terprotek lagi teman-temannya setelah saya mencabut ke-16 nya otomatis gambarnya ini sudah muncul di depan teman-teman kita akan lihat ya nah itu dia ya gambarnya sudah muncul teman-temannya dan ini juga ada kerusakan di ini ya teman-teman area vertikal ya ini elko pamapnya mengalami kekeringan kalau teman-teman dapat garis seperti ini di bagian atas ini elko nya yang bermasalah teman-teman 50 volt 300 mikro ya teman-teman ya ini ya saya akan langsung saya ganti saya tidak sebutkan tutorialnya yang jelas saya akan ganti dan TV ini sudah nyala normal kembali coba saya matikan lagi teman-teman seperti ini ya ya saya matikan lampu di penerangan HP saya saya coba lagi matikan teman-temannya seperti ini dia sudah mati saya coba nyalakan lagi ya kita lihat apakah dia mau kembali eh standby lagi ya saya rasa sudah tidak teman-teman ya Oke itu sudah ini sudah nyala kembali Oke sisa saya eksekusi elko 100 mikro 100 volt 100 mikro ya 35 volt ya untuk karya pamapnya di area vertikal ada garis di bagian atas lalu saya akan repikan cukup barangkali demikian dari saya channel lebih servis jika teman-teman ada pertanyaan ya silahkan teman-teman bertanya kalau teman-teman cara menjelaskan saya tadi kurang jelas ya silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar Insya Allah dengan sebisa saya saya akan menjawab pertanyaannya lebih dan kurangnya mau dimaafkan dari saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di tutorial selanjutnya selamat menikmati